dalam persidangan kasus Subang nanti. Tak pernah bersuara soal kasus Subang, Abi Aulia Putra Mimin Mintarsi akhirnya angkat bicara terkait pembunuhan ibu dan anak. Abi akhirnya mau buka suara setelah resmi jadi tersangka kasus terbunuhnya Tuti dan Amalia dua tahun lalu. Tak merasa melakukan tindak pembunuhan, pemuda asal Kabupaten Subang, Jawa Barat itu pun mengurai kesaksiannya. Abi lantas menceritakan kronologi aktivitasnya di malam terjadinya pembunuhan yang menewaskan Tuti dan Amalia tersebut. Bukan cuma menceritakan kegiatannya di tanggal 17 hingga 18 Agustus 2021 lalu. Abi Aulia juga mengungkap aktivitas Yosef, sang ayah tiri. Seperti diketahui, saat ini Yosef telah ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Pilu ayah tirinya di penjara, Abi pun mengurai pembelaan. Dalam tayangan Youtube Misteri Mbak Suci, Abi Aulia membantah terlibat dalam kasus Subang. Pria bertubuh tinggi kurus itu pun mengaku tidak di TKP saat pembunuhan Tuti dan Amalia terjadi. Pengakuan Abi itu bertolak belakang dengan kesaksian Danu sang tersangka kasus Subang. Diakini Abi, di malam pembunuhan dirinya sedang di dalam kamarnya bermain game. Sebelum asyik bermain game, Abi sempat mendengar suara kepulangan Yosef, sang ayah tiri. Cerita Abi itu Mbak ingin membuktikan bahwa Yosef tidak ada di TKP kasus Subang. Meski tak melihat Yosef ada di rumah, Abi yakin ayah tirinya itu ada di sana. Bukan tanpa alasan, Abi tahu persis kebiasaan Yosef saat di rumah. Sempat keluar kamar jam 1 WIB dini hari, Abi melihat ada bekas masakan nasi goreng di dapur. Melihat hal tersebut, Abi yakin bekas masakan itu adalah bekas Yosef. Sebab ada ciri khusus jika Yosef masak nasi goreng. Setelah itu, Abi pun lanjut main game hingga pukul 3 WIB. Lalu ia pun tidur hingga pagi hari. Dua kubu tersangka kasus Subang sama-sama tidak sabar untuk menguji kebenaran keterangan Danu dan para saksi di persidangan. Kasus Subang yang telah 2 tahun berlalu kini kembali jadi sorotan setelah Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar pada pertengahan Oktober 2023. Pasalnya, Yosef CS hingga kini membantah keterangan Danu yang menyeret nama mereka. Sementara pihak Danu bersikuku bahwa terdapat bukti-bukti kuat yang mendukung keterangannya mengenai keterlibatan Yosef CS. Di pihak Yosef CS, mereka juga berusaha menghadirkan saksi-saksi yang diduga bisa mematahkan keterangan Danu. Meski saling memberikan keterangan bertolak belakang, baik kubu Danu maupun Yosef CS sama-sama ingin kasus Subang ini segera naik ke pengadilan. Terima kasih telah menonton! Pengacara Muhammad Ramdanu alias Danu, Ahmad Taufan mempertanyakan kepemilikan SIM Aabi Aulia dan Mimin, tersangka kasus Subang. Taufan berpendapat alasan Abi dan Arigi memiliki SIM A tak masuk akal. Sementara pengacaranya, Rohman Hidayak, menantang penyidik kasus Subang mengetes keahilan kliennya mengemudi mobil Alphard. Masalah bisa atau tidaknya mengemudi termasuk penting dalam mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pasalnya jasa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan dalam bagasi Alphard yang posisi mobilnya tak seperti biasa. Alphard hitam itu diduga kuat di parkir pelaku pembunuhan Tuti dan Amel. Namun begitu, empat tersangka kasus Subang hingga kini mengaku tidak bisa mengemudi. Walau demikian, ditemukan fakta bahwa Abi Aulia dan Mimin justru memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Ia pun meminta agar penyidik kasus Subang memeriksa samsat atas dikeluarkannya SIM Aabi Aulia dan Mimin. Bila pemohon membuat SIM C maka yang dikeluarkan pun SIM C. Pasalnya Arigi mengaku Abi mendapat SIM A karena kesalahan pengiriman. Saat itu Abi Aulia dan Mimin membuat SIM C secara kolektif, namun mereka justru menerima SIM A. Pengacara empat tersangka kasus Subang, Rohman Hidayat mengakui soal kepemilikan SIM A ini. Sayangnya pembuktian soal bisa atau tidaknya Abi Aulia dan Mimin mengemudi mobil tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini. Sebab dalam rekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Rabu 22 November 2023, penyidik hanya menghadirkan danus saja. Bahkan Rohman menantang agar penyidik melakukan tes pada Arigi, Abi Aulia dan Mimin untuk mengendarai mobil Alphard. Sosok perempuan terekam CCTV Buang Benda mencurigakan, tersangka baru kasus Subang? Pekan ini, Polda Jabar akan menggelar rekonstruksi kasus Subang atau pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ibu dan anak tersebut ditemukan meninggal di dalam bagasi mobil mereka di Dusun Ciseti, Subang. Tanggal 18 Agustus 2021, pembunuhan ibu dan anak itu baru mencuat lagi setelah salah seorang saksi, Muhammad Ramdanu atau Danu menyerahkan diri ke polisi dan membuat pengakuan keterlibatannya di kasus tersebut. Danu sudah menjadi tersangka kasus Subang bersama empat orang lainnya, termasuk Yosep Hidayah yang tak lain ayah sekaligus suami korban kasus Subang. Namun, hanya dua orang tersangka kasus Subang yang ditahan yakni Danu dan Yosep sementara tiga orang lainnya tidak ditahan. Rekonstruksi kasus Subang ini rencananya akan digelar Rabu, tanggal 22 November tahun 2023, besok. Sebelum menggelar rekonstruksi, polisi sudah beberapa kali melakukan prarekonstruksi. Jauh sebelum rekonstruksi atau sekitar sebulan setelah mayat Tuti dan Amalia ditemukan, polisi sebenarnya sudah mengecek banyak CCTV. Hanya, memang banyak CCTV yang sudah mati atau tak berfungsi. Salah satu yang berfungsi adalah CCTV yang berada di seberang tempat pencucian mobil, tak jauh dari TKP. Diberitakan Tribun Jabar, tanggal 30 Agustus 2021 silam, dari bukti CCTV terlihat adanya perempuan misterius di hari penemuan jenazah. Hal ini diperkuat dengan anjing polisi yang mengendus ke lokasi perempuan itu berada ketika Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan meninggal. Anjing pelacak itu mengendus ke sebuah tempat pencucian mobil yang tak jauh dari kediaman korban. Ternyata, di dekat tempat pencucian mobil tersebut terdapat CCTV. Hasil rekaman CCTV itu mengungkapkan adanya jejak seorang wanita misterius yang diduga membuang bukti soal pembunuhan Tuti dan Amalia. Hal itu diketahui saat Polres Subang bersama Polda Jabar menerjunkan anjing pelacak ke lokasi kejadian pada Senin, tanggal 30 Agustus 2021. Anjing pelacak itu sempat membawa polisi ke sebuah tempat pencucian mobil. Menurut pegawai pencucian mobil, anjing pelacak itu mengendus tong sampah yang ada di depan. Setelah itu, polisi mengecek CCTV yang berada di seberang pencucian mobil. Dari rekaman CCTV, terlihat pergerakan mobil silver sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat di hari Tuti dan Amalia ditemukan tewas, Rabu, tanggal 18 Agustus 2021. Kalau masuk ke sini otomatis nyuci, ini mah nggak di depan jalan perempuan, di CCTV mah, jalan ke sini nggak tahu buang apa, katanya dikutip dari akun YouTube Freddy Sudaryanto Sport. Tak lama kemudian, ada seorang wanita misterius keluar dari mobil silver tersebut. Wanita itu tampak membuang sebuah bungkusan yang disimpan dalam kresek hitam. Keluar seorang wanita membawa kantong kresek dan dibuang di tong sampah di tempat pencucian mobil, ucapnya. Saat wanita itu membuang bungkusan, tak ada karyawan pencucian mobil yang melihat. Sebab, karyawan baru datang sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat.